Halo, saya Erick Odoto Saya akan ngobrol bareng dengan Secret Production Bandung So, stay tuned Ikuti story-nya Untuk ke depannya Thank you Karir DJ saya dulu dimulai dari tahun 1999-2000 Saya belajar Dan akhirnya Saya menemukan Grup Dan bahkan dari grup itu Saya jauh-jauh lebih banyak belajar Di namanya Di Bandung Nama grupnya itu Sonic Squad sama Kronik Mereka banyak menginfluence saya Dari A sampai Z Dari tentang Musik Hip Hop itu seperti apa Terus Hip Hop itu Tidak cuma musik Tapi ada kultur juga Ada beberapa elemen juga Ada B-Boy Ada MC Ada Graffiti Ada Lifestyle Jadi ya Mereka-mereka lah yang Sangat-sangat Mempengaruhi Dan DJ bahkan Dari mereka ini Saya ambil Titik-titik positifnya Unsur positifnya Untuk saya bawa ke Kehidupan di kerjaan saya Dan terutama Ya dibawa ke Kehidupan di kerjaan Sebagai DJ itu sendiri Jadi saya sih Akan sangat berterima kasih Kepada beliau-beliau ini Yang Sonic Squad Ada Jali Ada Hanif Ada Victor Dan Kuru-kurunya ada sebagian Termasuk Sound Engineer Yang datangku Dan spesial lagi Untuk Kronik Yang Telah Banyak mengajarkan saya Dari A sampai Z Seperti Agung Yang misalnya Kaya Scratchy Scratchy Sesudah Double Zoom Terus ada Elik Ada Rokzy Dan ada Iwan Paling Mereka yang Yang so far Untuk Menginfluence saya Dari mulai saya Karir Sampai Saya Akan resign Untuk saat sekarang Tapi Tidak ada Kemungkinan yang DJ lain juga Mempengaruhi Saya juga Apa Tetap contoh Ke Tetap ke Anak Jakarta Wicisari Hipopindo Ada Iwa Ada Etnik Ada Apa ini Jondo Ada Banyak lain hal Itu Salah satunya memang Yang Sangat mempengaruhi Saya juga Selain Anak-anak Bandung Karena memang saya Ya Dibesarkan di Bandung juga Jadi Intens komunikasi saya Dengan Teman-teman Dulu Lebih banyak di Bandung Gitu Ada pertanyaan Kenapa Saya lebih mencondong Untuk Lebih memilih Media player saya Menggunakan Truntable Karena menurut saya Ya Sebagai Ya Gak tau Ya mungkin Karena Saya juga diajarinnya Juga memang Agak secara Oldschool Jadinya memang Menurut saya Yang betul-betul Sebagai Real DJing Ya memang Harus pakai Truntable Ya Which is Harus Menggunakan Final Atau piringan hitam Ya Ya mungkin dulu Ya Scoringnya sih Ya dulu Jaman-jaman Final itu susah Kita memang Kita Harus Hunting Hunting Plats Tersebut Dan kita Huntingnya juga Dari harga Start Yang termurah Sekitar Ada yang 20.000 25.000 50.000 Bahkan ada 1 juta Bahkan hingga Jutaan Jadi kalau kita Main After main Dapat fee Ya kita harus Bagi-bagi Keuangan Untuk Akan beli Si final Itu Ya memang Agak Agak kronis Untuk ini Tapi Mungkin itu Jadi proses Kita untuk Belajar Ke depannya Biar lebih maju Lebih maju Jadi Kalau memang Ada pertanyaan Untuk yang Kenapa Pilih Tuntable Dan dari dulu Sampai sekarang Saya memang Tidak pernah Mau menggunakan Yang lain Bukan karena Apa-apa Bukan Tapi Saya memang Ingin Orang lain Juga tahu Bahwa Saya masih Mempertahankan Keorijinalan Dari Tuntable Bahkan Untuk saat ini Mungkin ada yang Connect Ke beberapa Gadget Atau Memang Beberapa Laptop Tapi Selama Media Yang pakai Tuntable Masih Mempergunakan Itu Karena Itu Unsur Tuntable Itu Memang Di Bagi Saya Memang Masih Harus Melekat Memang Unsur Kebetulan Saya Apa Ngambil Hipop Music Jadi Memang Ya Kalau Hipop Ya Cenderung Ada Begitu Karena Ya Itu Ada Beberapa Elemen Gini Gini Tapi Kalau Memang Saya Genre Yang Lain Pun Saya Tetap Akan Tetap Menggunakan Tuntable Karena Memang Untuk Belajar Tuntable Ya Tidak Mudah Ya Tidak Semudah Orang Balik Delapak Tangan Jadinya Memang Harus Ada Proses 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 Gitu Jadi Bisa Orang Mungkin Akan Belajar Oh Lebih Cepat Gini Gini No Maksudnya It's more Difficult Jadinya Memang Ya Justru Itu Justru Jadi Proses Gitu Kalau Tidak Ada Begitu Ya Mungkin Kita Juga Jadi Mungkin Bisa Jadi Dia Tidak Yang Biasa Saja Mungkin Tidak Yang Spesial Atau Yang Orang Yang Mungkin Akan Jadi Bukan Panutan Tapi Lebih Ke DJ Ini Jadi Buat Menginfluence Gitu Oke Sekarang Untuk Influence Dan Career Itu Tadi Sudah Saya Sebutkan Bahwa Memang Saya Tidak Neko Neko Saya Tetap Akan Respect Bahkan Saya Akan Tetap Pledajar Dari Lokal Which Is Dari Anak Di Terma Tertama Di Tertama Anak Anak Yang Dekat Saya Yang Di Bandung Yang Anak Sone Squad Dan Kronik Terus Anak Impartarial Terus Dan Bahkan Yang Jakarta Juga Ipopindo Bahkan Kota 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 Besar Juga Seperti Jogja Dan Sebagainya Itu Tetap Menjadi Panutan Bahkan Influence Saya Jadi Influence Sebetulnya Untuk Yang Luar Cuma Sedikit Paling Saya Cuma Kalau Dulu Memang Mendengarkan Seperti Beastie Boys Karena Situ Kan Ada DJ Mix Match Mic Memang Saya Suka Dan DMC Naughty Onyx Blablabla Blablabla Tapi Memang Itu Saya Cenderung Ke Lokal Aja Karena Memang Justru Mereka Ini Yang Lebih Menginspirasi Saya Untuk Belajar Musik Hip-Hop Seperti Apa Kalau Mau Mendalami Terus Begini Seperti Misalnya Jali Dari Sonic Squad Dulu Orang Yang Perband Perpindahan Musiknya Dari Dulu Sempat Hip-Hop Naik Terus Agak Stabil Terus Ada Genre Musik Yang Baru Naik Dia Tetap Berada Di Jalurnya Dan Saya Belajar Bahwa Orang Pasti Bisa Untuk Karir Ya Mungkin Bagi Saya Memang Menurut Saya Sudah Sangat Agak Lama Karena Memang Belajarnya Old School Tapi Menurut Saya Sampai Detik Sekarang Sampai Mau Pension Saya Masih Banyak Kekurangannya Jadi Kalau Memang Ditanya Karir Terus Terang Masih Banyak Kekurangannya Tidak Belum Banyak Cita-cita Yang Saya Capai Tapi Untuk So far Untuk Dari Tahun Segini Sampai Untuk Segini Saya Tetap Alhamdulillah Saya Bisa Mengiringi Beberapa Grup Beberapa Orang Yang Penyanyi Yang Solo Karir Saya Bisa Apa Namanya Futuring Bareng Bahkan Saya Bisa Ngiringi Itu Suatu Kehormatan Buat Saya Seperti Memang Dari Dulu Memang Saya Sempat Ngiringi Yang Dini Didan Atau Iwa Atau Saikoji Ya Meskipun Dengan Saikoji Memang Apa Nama Kadang-kadang Saya Ada Pengganti Atau Apa Tapi Menurut Saya Memang Ya Saya Senang Diajak Sama Mereka Terus Saya Sama Anak Empat Real Bandung Terus Sama Anak Jogja Surabaya Terus Untuk Apa Namanya Tapi Dari Situ Memang Jadi Apa Ya Jadi Connecting Bahkan Waktu Itu Ya Beberapa Kali Saya Featuring Sama Artis Artis Juga Jadi Dari Situ Saya Bisa Tahu Untuk Oh Ternyata Karakter Artis Ini Begini Begini Menjadi Apa Communicate Bisa Untuk Bikin Musik Bisa Lebih Enak Gini Seperti Misalnya Sama Agnes Atau Sama Om Erwin Gutawa Terus Apa Namanya Ya Beberapa Kali Bukan Beberapa Kali Pernah Saya Ikut Dengan Yang Urban Jazz Yang Crossover Itu Kita Yang Tur Memang Gak Cuma Hip-Hop Tapi Hip-Hop Bisa Masuk Di Komunitas Jazz Karena Memang Jazz Identitas Beberapa Yang Connecting Dengan Hip-Hop Jadi Memang Ya Untuk Karir So far Yang Gak Gak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Ya Karena Memang Saya Sudah Lupa Satu Lupa Karena Mungkin Ya Bukan Terlalu Banyak Tapi Memang Satu Sisi Juga Memang Saya Merasa Memang Masih Tidak Puas Karena Memang Memang Saya Si ekspetasinya Dari dulu Memang Saya Pengen Ya Jauh Lebih Gini Gini Tapi Menurut Saya Si Sudah Maksudnya Sudah Cukup Bagi Saya Untuk Disyukuri Tapi Kalau Memang Saya Sendiri Untuk Karir DJ Ini Bahkan Untuk Skillnya Dan Sebagainya Itu Menurut Saya Masih Kurang Karena Memang Saya Tetap Harus Belajar 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 Dan Belajar 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 Karena Namanya Ilmu Sampai Tua Juga Ya Kalau Memang Itu Penting Harus Belajar Jadi Saya Tidak Pernah Puas Untuk Belajar Perkembangan Musik Hip-hop Dan Electronic Dance Music Orang-orang Sekarang Mengistilahkannya Begitu Menurut Saya Memang Dibanding Dengan Dahulu Memang Sangat Jauh Ya Karena Memang Dahulu Kita Kalau Ya Apa namanya Kita Harus Milih Ini Mau Genre Apa Ya Mau Genre Apapun Ya Orang Pasti Akan Ya Udah Saya Bisa Mainin Gini Tapi Menurut Dia Memang Bagus Kalau Sekarang Memang Orang Juga Semua Orang Mau DJ Atau Apa Ya Mungkin Ya Bisa Lebih Cepet Sih Cuma Ya Itu Dia Maksudnya Apa Namanya Kalau Memang Dengan Alat Yang Real Ya Mungkin Akan Butuh Proses Agak Sedikit Lama Tapi Berhubung Sekarang Perkembangan Bahkan Teknologinya Sekarang Udah Semua Digital Jadi Semua Orang Bisa Mudah Untuk Mix Music Music Menggunakan Alat Digital Dan Semua Bisa Betul Merasakan Jadi DJ Seperti Apa Begitu Dan Satu Lagi Memang Untuk Karakter Musiknya Dari Dulu Sampai Sekarang Ya Kalau Karena Saya Memang Satu Genre Di Hip Hop Karena Dulu Memang Saya Kalau Enggak Ke klub Doang Maksudnya Karena Dulu Memang Jarang Ada Klub Jadi Saya Kalau Ke acara Atau Atau Apa Memang Kita Harus Betul Betul Dengerin Liriknya Terus Ada Freestyle Atau Apa Jadi Betul Lirik Itu Memang Berharga Mungkin Kalau Sekarang Mungkin Lebih Ke Mungkin Half To Dance Karena Memang Yaitu Perpindahan Dari Zaman Yang Dulu Ke Sekarang Yang Instant Mungkin Dari Situ Tapi Saya Tidak Mempermasalahkan Karena Mungkin Eranya Juga Beda Dan Sebagainya Untuk Electronic Dance Music Juga Sama Seperti Hip Hop Jadi Sekarang Orang Justru Lebih Seneng Karena Apa Karena Yang Electronic Dance Music Orang Orang Jadi Kritis Pemikirannya Jadi Dia Tadinya Dia Cuma Play Playing Song Atau Bukan Cuma Mix Atau Apa Sekarang Bisa Dia Di Auto Produce Jadi Bikin Lagu Blablabla Kalau Udah Booming Semua Juga Pasti Akan Bawain Lagu Booming Semua Juga Pasti Akan Bawain Lagunya Mereka Juga Termasuk Hip Hop Hip Hop Juga Kalau Ada Satu Lagu Yang Booming Semua DJ DJ Atau Bahkan Semua Produce Juga Pasti Akan Remix DJ Akan Memainkan Di Klub Jadi Menurut Saya Memang Ya Perkembangan Sekarang Beda Sama Yang Lampet Tapi Memang Bedanya Menurut Saya Jauh Lebih Bagus Karena Memang Mengikuti Jamannya Cuma Memang Ada Beberapa Yang Instan Tapi Menurut Saya Memang Instan Bisa Diolah Lagi Pasti Akan Jauh Lebih Bagus Hasilnya Berbanding Dengan DJ DJ Yang Dulunya Memang Dari Dulu Aktivitas Saya Memang Selain DJ Memang Ada Jadinya Memang Kalau Dulu Memang Saya Akan Memposisikan DJ Itu Sebagai Hobi Bukan Untuk Sebagai Mata Pecaharan Yang Utama Tapi Sebagian Orang Juga Bisa Memposisikan DJ Itu Sebagai Mata Pecaharan Utama Tapi Kalau Memang Saya Dulu Memang Dari Dulu Memang Karena Memang Saya Event Event Dulu Memang Kebanyakan Itu Weekend Jadi Bisa Dibilang Untuk Hobi Bahkan Untuk Part Time Oke Dengan Perform Gini Dan Itu Saya Sangat Senang Sekali Tapi Dengan Bertambahnya Begitu Jadi Rutinitas Saya Ini Jauh Lebih Banyak DJ Dan Sama Grup Juga Apa Namanya Kadang Main Bukan Kadang Setiap Main Ya Mungkin Kalau Enggak Di Pensi Kalau Enggak Di Acara Outdoor Kalau Enggak Di Pinggir Jalan Dan Dan Saya Juga Memang Sangat Senang Bahkan Yang Di Cafe Itu Jarang Karena Memang Kalau Dulu Tidak Ada Wadahnya Untuk DJ Kalau Sekarang Semua Ada Justru Lebih Enak Sering Kali Saya Akibat Kesibukan Jadinya Memang Saya Harus Antisipasi Bahkan Harus Mengatur Jadwal Untuk Kerjaan Saya Sebagai DJ Karena Jadi Jadwal Saya Nambah Di Week Di Wednesday Hari Rabu Hicis Hari Kamis Saya Tidak Bisa Bekerja Dan Sebagainya Karena Saya Dulu Memang Fokus Kerjaan Saya Ada Di Pabrik Dan Sebagian Gini Gini Terus Ada Yang Saya Ikut Organisasi Gini Gini Dan Saya Juga Ada Beberapa Yang Di Kegiatan Sosial Karena Memang Saya Senang Yang Kegiatan Sosial Maksudnya Mungkin Beberapa Orang Yang Yang Lain Kurang Tahu Atau Kurang Notis Atau Apa Tapi Memang Ya Memang Dari Dulu Saya Senang Untuk Yang Sosial Entah Itu Kita Ngadain Acara Di Pantuy Asuhan Atau Kita Apunya Bentuknya Macem-macem Entah Itu Kita Nolong Orang Atau Siapapun Yang Butuh Perkeluan Kita Di Tinggir Jalan Di Malaja Di Tempat-tempat Apa Selama Mereka Membutuhkan Saya Biasanya Dengan Sukarelawan Memang Saya Bantu Karena Memang Memang Ya Bukannya Saya Tama Pamri Karena Memang Ya Itu Jiwa Sosial Itu Memang Disitu Jadi Kalau Sekarang Misalnya Berhubung Saya Sudah Mau Resign DJ Dan Sebagainya Tetap Saya Akan Balik Lagi Ke Kerjaan Saya Yang Utama Tapi Saya Tidak Akan Meninggalkan Untuk Yang Sosial Ini Dan Yang Sosial Juga Saya Memang Disibukan Dengan Bermacam-macam Aktifitas Sosial Seperti Memang Untuk Apa Namanya Untuk Penyeluhan Yang Ya Antina Kuba No Drugs Dan Sebagainya Memang Saya Senang Karena Bisa Membantu Orang Yang Seperti Itu Berhadap Pada Jalurnya Yang Meluruskan Justru Memang Itu Yang Saya Cari Karir Kedepan Saya DJ Akan Gimana Sebetulnya Tadi Sudah Saya Jawa Sih Maksudnya Berhubung Saya Memang Akan Resign Jadi Saya Akan Tetap Fokus Kekerjaan Saya Saya Berharap Memang Setelah Saya Resign Atau Apa Ada Beberapa Yang Dengan Kualitas Yang Lebih Bagus Karena Saya Senang Melihat DJ Sekarang Yang Belajar Yang Betul Betul Bahkan Yang Kritis Gini Gini Sampai Dia Betul 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 Dapat Hasil Maksimal Bisa Main Disini Dengan Skill Yang Bagus Justru Memang Itu Poin Saya Untuk Melihat DJ Itu Seperti Itu Mungkin After Saya Resign Dari DJ Juga Ya Karena Saya sibuk Kerja Tapi Tetap Saya Akan Melihat Untuk Perkembangan DJ Kedepannya Mungkin Ya On Weekend Saya Kadang-kadang Suka Apa Namanya Lihat Video Video Orang Orang Indo Untuk Perform Gimana Untuk Latihan Gimana Kalau Sekarang Ya Orang Untuk Latihan Juga Bisa Sambil Untuk Didokumentasi Untuk Video Karena Medianya Udah Sekarang Udah Udah Available Semua Kan Jadi Ya Itu Memang Sesi Berharapnya Ya Jadi Sekarang Ya Pikirannya Kritis Sekarang Biar Bisa Sukses Harus Jauh Lebih Dari Saya Dari Teman-teman Seangkatan Saya Karena Ini Media Sudah Memadai Tinggal Dari Dalam Kitanya Sendiri Entah Itu Harus Berksikeras Untuk Latihan 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 Atau Ya Males Gitu Kalau Males Ya Hasilnya Tidak Maksimal Kalau Latihan Yang Memang Maksimal Pasti Akan Hasilnya Tercapainya Juga Akan Berhasil Jadi Memang Pergunakan Waktu Untuk Latihan 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 Lagi Ya Minimal 5 Atau 6 Jum Mungkin Memang Minta Waktu Untuk Orang Untuk Ngapain Latihan Capek Break Istirah Dulu Tapi Menurut saya Sia Karena Waktu itu Satu Menit Berharga Jadi Kalau Istirah Dulu Menurut saya Tidak Perlu Terus Latihan 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 Karena Kalau Sudah Istirah Nanti Untuk Latihan Lagi Start Dari Awal Lagi Dulu Males Lagi Terus Jadi Saya Berharap Di Tidik Sekarang Harus Jauh Lebih Bagus Dari Kita Yang Pernah Belajar Di Masa Dulu Ada Beberapa Saya Menggunakan Beberapa Menit Sosial Tapi Tidak Intensi Seperti Dulu Memang Saya Menggunakan Facebook Tapi Saya Sudah Jarang Buka Facebook Bahkan Sekarang Saya Lebih Intensi Ke Insta Instagram And Youtube Tapi Lebih Memang Isi Instagram Saya Berhubung Memang Saya Telah Resign DJ Saya Akan Mungkin Lebih Banyak Di Sosial Ya Entah Itu Di Kemanusiaan Ya Pokoknya Saya Akan Bersangkutan Menyangkut Erat Tentang Solidarity Sama Humanity Faktor Apapun Ya Yang Penting Saya Kasih Tahu Garis Sarnya Pokoknya Kasarnya I'll save Your Life And Solidarity Sama Humanity And Itu Satu Lagi Yang Help Each Other Jadi Itu Mungkin Kedepannya Untuk Mensos Saya Akan Menaruh Untuk Beberapa Message Disitu Pesan Pesan Moral Atau Apa 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 Disitu Jadi Hampir Semua Itu Kerjaan Kerjaan Saya Mungkin Akan Beberapa Di Upload Disitu Dan Nama Instagram Saya Itu Masih Tatop Yang Lama Eric Underscore Odoto Double T Double T O Romeo India Charlie Kilo Underscore Oscar Delta Oscar Double Tango Oscar Jadi Itu Berhubung Itu Saya Resign Tapi Saya Tetap Kemungkinan Besar Saya Tetap Akan Memproduksi Tetap Memproduksi Untuk Beberapa Lagu Cuma Tidak Untuk Di Publish Tidak Untuk Perform Dan Sebagainya Mungkin Untuk Lebih Ke Office Saya Lebih Ke Organisasi Saya Lebih Ke Saya Limpah Ke Humanity Atau Ke Solidarity Atau Lebih Konsep Yang Konsep Yang Help Each Other Atau Ke Bagian Yang Say No To Drugs Atau Ke Bagian Yang Apa Namanya Macem Macem Jadi Kalau Ada Mau Follow Instagram Saya Coba Follow Disitu Jadi Kalian Bisa Tahu Untuk Perkembangan Saya Kedepan Depannya Seperti Apa Tapi Memang Saya Kasih Bocoran Untuk Kedepannya Karena Memang Betul Saya Off DJ Dan Saya Berharapan Saya Off DJ Ini Justru Yang Regenerasi Generasi Ini Biar Tambah Bermunculan Dan Bermunculan Bagus Bagus Saya Lebih Ke Program Untuk Yang Yang Tadi Saya Sangat Berterima kasih Untuk Secret Production Bandung Yang Telah Menginterview Saya Merasa Senang Masih Dihargai Untuk Interview Cuma Nanti Untuk Video Selanjutnya Bisa Dilihat Di Youtube Youtube Secret Production Bandung Jadi Kalian Bisa Dicek Beberapa Video Termasuk Salah Satu Yang Ini Jadi Mudah Mudah Dengan Kalian Bisa Melihat Video Video Ini Bisa Meng Influence Atau Bisa Minimal Apa Namanya Ngambil Poin Poin Yang Positifnya Lalu Kembangkan Sama Kalian Untuk Di Kehidupan Kalian Biar Mungkin Berguna Untuk Apa Namanya Individunya Masing-masing Atau Bisa Untuk Mengarahkan Ke Orang Lain Juga Itu Semuanya Tergantung Pada Kalian Mudah Mudah Saya Dengan Acara Interview Gini Pernyataan Ada Bahkan Alhamdulillah Yang Tidak Berguna Juga Jangan Diambil Bahkan Saya Minta Maaf Apabila Selama Interview Ini Saya Ada Salah Kata Atau Ucap Atau Mungkin Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan Saya Minta Maaf Apa Namanya Tapi Mudah-mudahan Kedepannya Ya Terutama Karena Ini Kita Ngomongin Soal DJ Saya Berharap Betul Berharap Regenerasi Itu Generasi DJ Terutama Di DJ Yang Hip Hop Itu Harus Cucu Lebih Bagus Dari Kita Even Untuk Lebih Scratching Jogling Atau Apa Sebenarnya Pake Alat Yang Biasa Juga Harus Lebih Practice Ya Kalian Coba Latihan Bagus Jadi Biar Bisa Influencer Orang Orang Juga Bahkan Mungkin Nanti Saya Sudah Tua Juga Saya Mungkin Ngelet Ke Anak Cucu Saya Ini Kalian Harus Belajar Sama Ini Jadi Kan Ada Simbiosis Metualism Terima Kasih Buat Production Secret Production Bandung Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Melihat Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax